Misteri Kapal Layar Panca Warna Jilid 3 Setelah celingukan sejenak baru diketahui Poji bahwa tempat tidur ini sangat mewah, bahkan seluruh isi ruangan yang tidak terlalu besar ini semuanya serba indah dan serasi. Kakek luar Poji, yaitu Pek Semkong, merupakan pemimpin dunia persilatan wilayah Soatang dan terkenal kaya raya, sejak kecil Poji hidup di tengah keluarga terkemuka yang serba mewah. Tapi bila kemewahan keluarga Pek dibandingkan tempat ini, rasanya sukar disebutkan berapa kali selisihnya. Poji memandang kian kemari dengan melongo dan terbelalak. Ayo katakan, di sini mirip tempat apa serusi gadis baju putih dengan tertawa. Poji menghela nafas, ucapnya, ai, dari mana aku tahu tempat apa ini, rasanya aku berada di surga, berada di tengah kawanan bidadari serupa cici sekalian. Haha, masa kami secantik bidadari? Tanya kawanan gadis itu dengan tergelak. Meski aku tidak beruntung melihat bidadari dari kahyangan, tapi ku tahu para cici sangat cantik dan hidup bebas tanpa duka, jelas sukar dibandingi orang cantik di dunia ini. Melihat kerbicara poji serupa orang dewasa, meski merasa geli, senang juga kawanan gadis itu. Berputar biji matusi nona baju putih, katanya dengan tertawa, eh, bagaimana bila kami dibandingkan binimu yang besar itu ia gunakan istilah bini besar untuk padanan suami kecil. Ia sendiri tidak tahan rasa geli dan tertawa terpingkal-pingkal. Dari, dari mana kalian tahu? Tanya poji dengan melenggong. Jika kami dewa dari kahyangan, tentu saja segala apa kami tahu, kata si baju putih. Pada saat itulah, tiba-tiba dari luar berkumandang suara orang memanggil, Hei kelening kecil, lekas gosokan tinta bagiku, kalau tidak cepat bisa ku marah suaranya merdu dan renyah, serupa kicau burung. Si gadis baju putih menggerundel, ai, siyao kongcu memang bikin repot melulu, setiap saat minta ditemani orang. Untung sekarang sudah ku dapatkan tenaga serep, sedikitnya aku dapat istirahat, dari suara keleningan kecil pada anting-anting si baju putih. Poji tahu nona inilah yang bernama si kelening kecil, diam-diam ia merasa geli juga. Lingji atau si kelening kecil lantas memegang tangan poji, katanya dengan lembut, Akanku bawamu menemui seorang siyao kongcu yang mirip bidadari dan akanku minta diam menemanimu, mau poji menjeleng kepala, katanya, biarpun benar di sini adalah surga loka juga aku akan pulang, aku tidak ingin bertemu dengan siyao kongcu apa segala, hendaknya cici lekas mengantarku pulang saja. Lingji tertawa ngikik dan berseloroh, hihi, tentu kau ingin mencari bini besarmu bukan dengan muka merah, poji menjawab, siya, siapa yang ingin menemuinya. Aku, jika tidak ingin menemui dia, maka tinggal saja di sini, ucap lingji dengan lembut. Asal sekali kau lihat siyao kongcu kami, ku yakin biarpun diusir pun kau takkan mau pergi lagi, aku, aku, tanpa memberi kesempatan bicara lagi, beramai-ramai kawanan gadis itu lantas menariknya keluar ruangan itu. Di luar adalah jalan serambi yang panjang, kedua tepi ada beberapa buah pintu. Dengan perlahan si gadis baju hijau meraba kepala poji dan berkata, temani saja siyao kongcu dengan baik, kalau tidak, bisa kami antar dirimu ke ujung langit yang jauh sana sehingga selamanya kau tak bisa pulang. Keruan poji melonjak kaget, pikirnya, wah, kawanan gadis ini tampaknya cantik lagi lemah lembut, siapa tahu semuanya juga bukan manusia baik-baik, aku hendak dijadikan kacung siyao kongcu mereka, tapi mereka terus omong muluk-muluk seolah-olah aku tidak tahu. Waktu ia dibawa lari cuwi Tianqi, meski merasa kesal, tapi kemudian ada harapan untuk pulang, siapa tahu sekarang tanpa diketahui apa yang terjadi dan tahu-tahu sudah berada di tempat aneh dan misterius ini, jalan untuk pulang pun sukar ditemukan. Apalagi kapal layar panca warna dan jago pedang nomor satu apa segala, semuanya tak terlihat. Ia lantas teringat kepada kakek luar dan paman kepala besar, walaupun khawatir, namun urusan sudah kadung begini, terpaksa ia pasrah nasib. Setelah berpikir, ia merasa gelimalah, orang kuno baru pasrah nasib bila sudah berusia lima puluh, umurku belum lagi lima belas, mengapa aku pun meniru pasrah nasib biarpun usianya masih muda belia, namun pikiran anak ini cukup terbuka, terhadap urusan apapun ia bisa berpikir panjang, tidak mau mencari susah sendiri dan bersedih tanpa alasan. Sementara itu kawanan anak gadis tadi telah membawanya ke depan pintu nomor satu di depan sana, si baju hijau membuka pintu, lingji mendorong dari belakang, tanpa kuasa poji menyelonong ke dalam. Dilihatnya pepajangan di dalam rumah ini terlebih mewah lagi, sebuah meja marmer hijau terletak di tengah, di atas meja ada sebuah pot kemala putih dihiasi beberapa tangkai bunga kamelia. Di samping botol kemala terbentang kertas tulis warna hijau muda dan ada alat tulis seperti moped, tempat tinta, ada lagi sebuah mangkuk kemala berisi air, mungkin tempat mencuci moped setelah terpakai. Seorang anak perempuan berumur 12-13 tahun dengan baju putih bersih duduk menyanding meja dengan bertopang dagu dan sedang melamun memandangi bunga kamelia pada pot kemala itu. Poji coba memandang juga bunga kamelia pada pot kemala, dirasakan rangkaian bunga itu agak kacau tanpa teratur, tapi setelah dipandang lagi sejenak, makin dilihat makin terasa kera merangkai bunga itu sungguh sangat menakjubkan, besar kecilnya, posisinya, jaraknya, semuanya terangkai dengan sangat indah dan serasi. Sama sekali Poji tidak menyangka merangkai bunga juga begini menakjubkan, saking pesona tanpa terasa ia bergumam, setelah melihat bunga ini barulah ku tahu kebanyakan perangkai bunga cuma orang tolol belaka, meski liri suaranya, membuat terkejut juga siyao kongcu atau putri kecil itu, mendadak ia menoleh dan melototi Poji sejenak, Katanya kemudian dengan melengak, kau ini barang, barang apa aku manusia, bukan barang, jawab Poji dengan menahan rasa dongkol. Kembali siyao kongcu itu memandangnya sejenak, jika kau manusia, mengapa kau tidak serupa diriku, juga berdandan tidak keruan begini dongkol dan geli juga Poji, katanya, aku lelaki dan kau perempuan, dengan sendirinya berbeda, disangkanya putri kecil yang tampaknya pintar ini seorang idiot, karena itulah ia merasa kasihan padanya. Putri cilik itu memandangnya lagi dengan terbelalak, katanya kemudian, ah, tidak benar, tidak cocok, jika kau lelaki, mengapa tidak berjenggot Poji melenggong, jawabnya kemudian dengan tertawa, usiaku masih kecil, dengan sendirinya tidak berjenggot. Ai, masakah urusan begini saja kau tidak tahu siyao kongcu itu melengol sejenak, lalu tertawa cerah dan berkata, oh, pahamlah aku. Kiranya lelaki yang berusia kecil tidak berjenggot, kalau sudah tua baru berjenggot, serupa halnya anak kecil yang tidak berambut, kalau sudah besar barulah rambut bertambah panjang, ia bicara dengan serius, seperti mengenai sesuatu urusan yang rumit dan merasa senang, karena dirinya dapat berpikir sejauh itu. Melihat kelakuan orang, Poji terpingkal-pingkal sehingga pot bunga hampir tersambar jatuh, ucapnya sambil menuding putri kecil itu, kak, kau, kenapa geli omel putri kecil itu dengan mendelik? Kulihat tayah berjenggot, dengan sendirinya kusangka setiap lelaki tentu berjenggot seketika Poji berhenti tertawa, tanyanya dengan heran, memangnya selama hidupmu ini tiada, tiada lelaki lain yang kau lihat kecuali ayahmu. Ayahku adalah lelaki paling pintar, paling gagah, paling cakep, paling kaya di dunia ini, masakah kusudi melihat lelaki lain ucap putri kecil itu dengan sikap pongah, namun begitu sukar menutupi perasaan sunyi yang tertampil pada mati alisnya. Poji menghela nafas panjang, katanya, urusan, urusan begini, masa selama ini tidak ada yang bercerita padamu ayah melarang orang bicara padaku, aku pun tidak mau mendengarnya, ucap putri kecilik itu. Mendadak ia seperti ingat sesuatu, oh yaa, selama ini tidak ada orang lelaki yang menerobos kesini, ku lupa tanya padamu, care bagaimana kau masuk kemari kau tanya padaku, lalu harus ku tanya siapa jawab Poji sambil langkat pundak. Ketika aku bangun tidur, tahu-tahu aku sudah berada di sini, kedua mati siokong cu yang jeli itu berkedip-kedip, katanya pula, ah, tahulah aku, tentu waktu si kelening kecil dinas keluar, pulangnya kau dibawa kemari, meski ia tidak paham sama sekali urusan lelaki dan perempuan, namun caranya menduga sesuatu urusan ternyata lebih cerdik daripada orang tua, cepat lagi tepat, sama sekali tidak mirip seorang anak perempuan berumur belasan tahun. Biji Meta Poji berputar, sekilas dilihatnya tangkai bunga dalam pot tersentuh kacau oleh tangannya waktu tertawa sehingga karangan bunga yang indah itu tidak teratur lagi dengan baik. Tentu saja ia merasa tidak enak hati, ia coba membetulkan karangan bunga itu. Tak terduga, mendadak siokong cu itu sangat gusar, dan peratnya sambil mengentak kaki, siapa yang menyuruhmu menyentuh bungaku dengan tanganmu yang kotor seluruh tangkai bunga dalam pot itu mendadak diangkatnya dan dibuang ke dalam baskom di sampingnya, lalu digosok dan dicuci, wajahnya yang ayu mendadak berubah penuh gusar dan benci. Sayang bunga kamelia itu, banyak kelopak bunga yang rontok sehingga kehilangan bentaknya yang indah tadi. Hi, ada apa, seru Poji? Bunga sebagus itu, bunga yang tersentuh oleh tanganmu yang kotor harus kucuci bersih, ucap Putri Cilik itu dengan gusar. Umpama betul tanganku kotor, setelah, setelah kau cuci, bukankah bunga yang segar dan indah itu akan rusak? Sengaja ku cuci bunga ini, peduli apa denganmu ucap Putri Kecil itu dengan ketus. Poji melenggong, ucapnya, ai, tak tersangka engkau ini tidak pakai aturan. Dan, seketika Putri Kecil itu melompat bangun dan berdiri di depan Poji dengan bertolak pinggang, teriaknya dengan garang. Siapa yang tidak pakai aturan? Coba jawab, kenapa kau sentuh bungaku? Siaw Kongcu dalam sikap seperti ini sungguh kelihatan galak, bawel dan judes, sama sekali berbeda dengan bentuknya yang lemah lembut dan menyenangkan tadi. Poji melenggong oleh perubahan sikap anak darah yang mendadak ini. Belang, mendadak Putri Kecil itu membanting pot kemala itu ke lantai, menyusul kertas tulis di atas meja juga dirobek-robek, lalu mengomel pula sambil mengentak kaki, dengan susah payah selama seharian suntuk baru selesai kurangkai bunga ini. Selama ini belum pernah sebagus ini rangkaian bungaku, tapi, tapi sekarang semuanya telah kau rusak, harus kau ganti, harus kau ganti, baik, akan, akan ku ganti, kata Poji. Meski pada dasarnya Poji sendiri juga jail, menghadapi orang yang lebih tua daripada dia, segala apa dapat diperbuatnya. Tapi sekarang terhadap anak perempuan yang lebih kecil ini, ia benar-benar mati kutu dan tak berdaya, terpaksa ia menahan rasa dongkol dan bicara baik-baik mengikuti kehendak si nona cilik. Siapa tahu putri cilik itu masih terus berteriak-teriak, kau mau diganti. Apa yang dapat kau ganti Poji berpikir sejenak, ia merasa dirinya memang tidak sanggup merangkai bunga sebagus itu, akhirnya ia menghela nafas menyesal dan berucap, Ya, memang tidak dapat ku ganti, lantas, lantas bagaimana baiknya si yao kongcu seperti mau menangis, matanya tambah basah merah, serunya, takkan kuampunimu, selamanya tidak dapat kuampunimu, kecuali, kecuali kau, mendengar masih ada jalan keluar lain, cepat Poji menukas, kecuali apa jika ku katakan, apakah dapat kau terima tanya si yao kongcu. Untuk itu perlu lihat dulu urusan apa, jika mendadak putri itu melonjak dan menangis sungguh-sungguh, teriaknya, oh, bangsa cilik, kepara cilik, jika tidak kau terima, akan ku beset kulitmu dan ku betot uratmu, selamanya Poji tidak pernah menghadapi anak perempuan yang ribut dan menangis seperti ini, keruan ia menjadi kelabakan, cepat katanya, Baik, baik, ku terima, tapi sekarang tidak bisa lagi cuma kau terima satu urusan melainkan harus sepuluh urusan, kalau tidak, tetap tidak dapat kuampuni, sambil bicara putri cilik itu masih terus menangis. Tiada jalan lain terpaksa Poji menjawab, baik, sepuluh ya sepuluh, kalau sudah terima tidak boleh menyesal dan ingkar janji, kata si yao kongcu. Tentu saja, seorang lelaki sejati tidak nanti ingkar janji, jawab Poji tegas. Kalau ingkar janji, lantas kau ini apa? Kalau ingkar janji, anggaplah aku bangsa cilik, binatang cilik, mendadak si yao kongcu tertawa ngikik, ai, anak bodoh, urusan begini mana boleh kau terima begitu saja? Jika ku minta kau potong hidung sendiri, coba bagaimana ia mengusap air matanya sehingga kelihatan mukanya yang manis dan menarik, kalau tidak melihat sendiri, siapapun takkan percaya si yao kongcu yang cantik manis dan lemah lembut ini adalah putri kecil yang bersikap galak dan judes tadi. Poji melongo juga oleh ucapan orang, pikirnya, benar juga, mana boleh sebaranganku terima permintaannya? Ai, aku memang, memang anak tolol, waktu ia dipanggil anak bodoh oleh Cui Tianqi, meski ia pun terima lahir batin seperti sekarang. Tapi Cui Tianqi adalah iblis perempuan yang sudah terkenal, sedang si yao kongcu ini cuma anak perempuan kecil, bahwa anak darah sekecil ini juga dapat membuat orang lain tak berdaya dan pusing kepala serupa seorang iblis perempuan termasyur, kelak bila sudah dewasakan terlebih hebat. Dan sekarang entah ke sepuluh pekerjaan aneh apa yang dirancangnya agar dikerjakan Poji. Makin dipikir makin cemas juga Poji, seketika ia berdiri melongo dan tidak sanggup bicara. Haha, anak darah itu tertawa, dasar anak bodoh, masa dapatku suruh kau potong hidung sendiri? Idih, darahnya mancur, betapa menakutkan, buat apa potong hidung bola matanya berputar beberapa kali, lalu katanya pula dengan perlahan, oh yaa, belum pernah kulihat orang lelaki menangis. Nah, urusan pertama itu, boleh coba perlihatkan pada kuker bagaimana kau menangis, Poji tambah melongo. Meski dia bukannya tidak pernah menangis, tapi sekarang mendadak diharuskan menangis, mana dia sanggup. Xiao Kongcu menarik muka, omelnya, bagaimana, urusan pertama saja sudah kau ingkar aku, aku tidak dapat menangis, kata Poji. Sungguh tidak becus, ujar Xiao Kongcu. Apa susahnya menangis? Kalau mau menangis segera aku menangis, ingin tertawa seketika aku tertawa. Ini kan pekerjaan teramat mudah dongkol dan juga gelipoji, tapi bila teringat anak darah ini memang dapat menangis dan tertawa sesukanya, diam-diam ia pun kagum. Terpaksa ia menghela nafas dan mendekat mukanya serta menangis. Namun apapun juga sukar keluar air matanya, terpaksa ia colek sedikit air liur untuk membasahi pipi sendiri. Selama aku tidak bilang berhenti, kau harus terus menangis, ucap Xiao Kongcu. Gemas juga Poji, terpaksa ia mengerung sekian lamanya dengan kering, meski air matel tetap tidak menitik, namun sekujur badan bermandip luluh. Hihi, tangis orang lelaki rupanya tidak mencucurkan air matel melainkan air keringat Xiao Kongcu berolok-olok dengan tertawa. Tapi, meski tangismu tidak mirip, namun kau banyak mengeluarkan tenaga. Baiklah, boleh berhenti, Poji seperti mendapat pengampunan Maharaja, ia duduk selonjor di kursi dengan napas terengah-engah. Dengan metu berkedip-kedip Xiao Kongcu berkata pula, dan urusan kedua, begitulah anak darah itu terus memeras otak dan mengemukakan macam-macam soal agar dikerjakan pui Poji. Sebentar ia suruh Poji berjumpalitan lima puluh kali, lain saat ia minta bocah itu merangkak kian kemari tiga puluh kali, mendadak ia suruh Poji duduk selama dua jam dan dilarang bergerak sama sekali. Poji benar-benar dikerjai hingga tenaga habis dan badan loyo, ia hanya dapat meringis belaka. Ruangan itu tidak tembus sinar matahari sehingga tidak diketahui sudah berselang berapa lama, yang jelas sudah empat lima kali orang mengantarkan nasi. Anak gadis yang mengantar santapan itu sama melirik Poji dengan tertawa geli. Poji tidak dapat menerka sesungguhnya tempat apakah ini, terlebih tidak tahu ayah Xiao Kongcu ini tokoh macam apa, mengapa sejauh ini tidak datang menengok putri sendiri. Untung juga akhirnya Xiao Kongcu itu juga bisa lelah, lalu ia merangkai bunga. Kesempatan itu juga digunakan Poji untuk mengasuh sembari menyaksikan nona cilik itu merangkai bunga. Ketika putri cilik itu merasa puas akan rangkaian bunganya, tanpa terasa Poji juga berkeplok memuji, ia menjadi tertarik dan bertanya siapa yang mengajarkan seni merangkai bunga itu kepada si putri cilik. Dengan bangga Xiao Kongcu bertutur, ada seorang sahabat ayahku, konon seorang kosen yang luar biasa di dunia ini, Beberapa tahun yang lalu beliau berkunjung kemari, dengan berbagai daya upaya ayah menahannya tinggal di sini dan minta dia mengajarkan sedikit kepandayan kepada aku. Meski lebih sebulan dia tinggal di sini, namun aku cuma diajari seni merangkai bunga melulu, pagi merangkai bunga, petang juga mengarang bunga, rangkai sini dan karang sana, sungguh aku kesal sekali. Akan tetapi ayah justru sangat senang, katanya dalam seni merangkai bunga ini terdapat teori ilmu silat yang maha tinggi, aku tidak percaya, kata Poji sambil menggeleng. Aku juga tidak percaya, tukas Xiao Kongcu dengan tertawa, maka sengaja ku tanya ayah. Siapa tahu ayah sendiri tidak dapat menjelaskan, sebaliknya aku dianjurkan lebih giat belajar merangkai bunga. Terpaksa setiap hari aku merangkai bunga pula. Meski sudah ku rangkai sini dan karang sana, tetap sukarku pahami di mana dalil ilmu silat yang terkandung dalam seni mengarang bunga ini. Tapi lambat laun, tanpa terasa aku menjadi mencandu dan gemar merangkai bunga. Sebab pada akhirnya dapat ku rasakan bahwa kera merangkai bunga ini tampaknya sangat sederhana, yang benar luas sekali pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Ya, hal ini tadi pun sudah ku rasakan, tukas Poji dengan gegetun. Sama-sama beberapa tangkai bunga, karanganmu dan rangkaianmu ternyata sangat berbeda, serupa. Ia bermaksud memberi suatu perumpamaan, akan tetapi sukar teringat seketika. Serupa halnya sebatang pedang, bahkan sejenis ilmu pedang yang sama, bila mana dimainkan seorang tokoh kelas tinggi tentu sangat berbeda dengan jago kelas rendahan. Ya, ya, betul, tepat, serupa Poji sambil berkeplok tertawa. Ia pandang putri kecil itu sejenak, lalu berkata pula, terkadang aku merasa heran, sesuatu urusan yang sederhana tidak dapat kau pahami, sebaliknya urusan yang ruwet dan mendalam justru banyak yang kau pahami, apa betul ucap siyao kongcu dengan tertawa manis. Tampaknya ilmu silatmu pasti juga sangat mahir, ujar Poji. Tentu saja, kata si putri cilik seakan-akan paham ilmu silat adalah sesuatu yang biasa. Selang sejenak, berkata pula, eh, mungkin kau inginku perlihatkan sejurus dua kepadamu. Tidak, tidak mau, sahup Poji dengan kening berkernyit. Biasanya ia memang tidak suka ilmu silat, beberapa hari terakhir banyak dilihatnya pula bunuh-membunuh dan darah mengucur, tentu saja ia tambah jemuh terhadap ilmu silat. Mendadak siyao kongcu mendelik dan mengomel, kau tidak mau lihat, aku justru suruh kau lihat. Jika kau bilang ingin lihat, bisa jadi aku berbalik malas memperlihatkan padamu. Baik, aku mau, aku mau, hihi, kau mau lihat, tentu saja memang harus kau lihat, ucap si nona cilik dengan terkikik. Poji jadi melenggong sendiri, dengan apa boleh buat ia duduk sambil menghela napas tanpa berdaya. Betapapun ia bicara begini dan begitu, asalkan si nona cilik main putar sedikit dan ucapan Poji lantas terperangkap. Keruan ia tambah mendongkol, ia bersungut-sungut dengan mulut mencuat hingga cukup untuk dibuat gantungan botol. Hihi tampangmu waktu marah sangat lucu, selanjutnya pasti akan ku cari akal untuk membuatmu marah setiap hari, kata siyao kongcu dengan tertawa. Tambah sedih Poji mendengar ucapan itu, dilihatnya tubuh siyao kongcu yang kecil mungil itu mendadak berputar cepat, dengan ringan tau-tau mengapung meninggalkan lantai. Bajunya yang putih bagai salju itu berkibar di udara serupa sayap kupu-kupu, kakinya yang bersepatu hias mutiara mendepak perlahan di udara, mendadak tubuhnya menurun ke tengah baskom. Keruan Poji terkejut, baru saja ia hendak memburu maju untuk memegang isi. Nona, siapa tahu kaki si putri kecil telah menginjak kelopak bunga yang menongol di permukaan air baskom, berdiri dengan tenang dan mantap tanpa goyang sedikitpun. Baskom penuh terisi air jernih, di dalam terendam bunga kamelia merah muda, di atas kelopak bunga berdiri siyao kongcu berbaju seputih salju, sungguh pemandangan yang indah mirip lukisan bida dari yang sedang bermain air. Meski tidak suka ilmu silat, demi melihat gaya indah si Nona serupa lukisan, mau tak mau Poji merasa takjub dan tanpa terasa bersorak memuji. Sekali melayang, dengan ringan siyao kongcu turun kembali ke lantai, katanya dengan tertawa, Ah, ini belum apa-apa, hanya kungfu kasaran saja, setiap orang di rumahku baik besar maupun kecil sama mahir gerak keringan tubuh ini, jika ku bilang kungfu kasaran, maka guru silat dunia kangow yang biasanya sok anggap jagoan tentu harus malu diri, ucap Poji dengan gegetun. Oh, kiranya kau pun paham ilmu silat, kata siyao kongcu. Meski aku tidak paham ilmu silat, sedikitnya dapat ku bedakan antara yang bagus dan jelek, kata Poji. Apalagi gua kong, kakek luar, ayah dan ibuku juga, mestinya ia hendak bilang juga tokoh dunia persilatan, tapi bila teringat usia si nona yang masih muda belia sudah memiliki kungfu setinggi ini, apalagi ayahnya, entah betapa hebatnya, seketika Poji urung mengumpak kelihayan kakek dan orang tua sendiri. Teringat ayah si nona entah tokoh lihai macam apa, Poji menjadi sedih akan nasib sendiri dan entah kapan baru dapat pulang ke rumah. Melihat anak itu berdiri termenung, siyao kongcu lantas bertanya, ayah ibumu bagaimana katamu tadi belum lagi Poji menjawab, sekonyong-konyong dirasakan seluruh rumah ini sama berguncang hebat sehingga Poji terjatuh, muka anak itu seketika berubah pucat. Jangan takut, anak bodoh, ucap siyao kongcu dengan tertawa. Mari, ku tarik dirimu, ia ulurkan tangannya yang putih halus dan menarik bangun Poji. Tak terduga, begitu berdiri Poji terus merangkulnya dengan erat sambil berteriak, wah, celaka. Langit akan emberuk, lekas kita lari putri cilik itu tertawa ngikik, jawabnya, anak bodoh, siapa bilang langit mawamruk? Ini tidak lain karena kapal yang kita tumpangi membentur tepian, masa kau takut? Hah, kita, kita berada di atas kapal Poji menegas dengan melenggong. Memangnya di mana kalau tidak di atas kapal jawab si nona cilik. Aneh, jika di atas kapal, mengapa sama sekali tidak ku rasakan ujar Poji? Bila ku naik kapal lain, selalu terasa pusing dan mabuk. Siyao kongcu tertawa, katanya, Matelumlah, kapal ini teramat besar. Kapal kecil bisa goyang, kapal besar takkan goyang. Eh, maukah lepaskan tanganmu baru sekarang Poji menyadari anak darah itu masih tidekatnya erat-erat, cepat ia lepas tangan, namun masih dirasakan hangat dan enak sekali. Antara lelaki dan perempuan tidak boleh berpegangan, kenapa kau rangkul diriku barusan tanya Siyao kongcu dengan melotot. Teguran demikian belum lama baru saja diucapkan Poji, siapa tahu sekarang ia sendiri juga ditegur orang, keruan mukanya menjadi merah dan serba kikuk. Ayo bicara, sebab apa tanya Siyao kongcu pula dengan suara parau. Poji menunduk dan menjawab, aku, aku, ia merasa salah, namun sukar untuk menjawab, maka ia cuma gelisah, serba susah dan hampir mencucurkan air mata. Siapa tahu kembali Siyao kongcu mengikik tawa, ucapnya dengan suara lembut, jangan sedih, aku cuma main-main saja. Padahal aku sangat suka dipeluk olahmu, sungguh nikmat, mendadak ia merangkul leher Poji dengan kedua tangannya yang kecil dan putih halus, ngok, perlahan ia cium pipi anak itu, lalu berlari ke sana dengan terkikik. Memandangi baju Si Nona yang putih dan melambahi ringan itu, hati Poji terasa manis dan juga rada kecut, entah apa rasanya sesungguhnya, hanya dirasakan hal ini belum pernah dialaminya selama hidup ini, sungguh terasa lebih nikmat daripada apapun. Siyao kongcu meliriknya sekejap, entah mengapa, mendadak mukanya berubah merah dan mengomel dengan mengentak kaki, kau jahat, aku, aku tidak guberis lagi padamu, hati kedua bocah ini sedemikian suci murni, terhadap urusan laki perempuan seperti tidak paham, ingin bicara tapi urung. Keadaan demikian dan perasaan ini sungguh sukar untuk dilukiskan. Siyao kongcu lantas menunduk di pojok sana sambil memain ujung baju sendiri, sedangkan Poji berdiri di pojok lain sambil mendungak terkesima. Keduanya sama-sama tidak bersuara, sampai lama dan lama sekali. Mendadak Siyao kongcu berpaling dan menegur, Hai, apakah kau bisu agaknya Poji lagi melamun sehingga tidak menjawab. Eh, janjimu padaku masih berapa kali yang belum kau kerjakan omel anak darah itu? Empat kali, sahup Poji. Siyao kongcu tertawa, ku kira kau benar bisu, kiranya tidak. Eh, sesungguhnya apa yang lagi kau pikirkan? Poji mengjeleng kepala, tidak, tidak dapat ku katakan, harus, harus kau katakan, aku justru suruh kau bicara, desak Siyao kongcu dengan muka merah. Kupikir, kupikir jika kapal ini sudah menekpi, tentu banyak permainan menarik di daratan sana, tutur Poji dengan tergegap. Alangkah baiknya jika kau mau melihatnya, Siyao kongcu melengat, mendadak ia mebelakangi Poji dan tidak menggubrisnya lagi. Sejenak kemudian perlahan ia menunduk, seperti menitikan air mata. Tanpa terasa Poji mendekatinya dan bertanya, Eh, Ken, kenapa anak darah itu menggigit bibir dan menghentak kaki? Serunya, enyah, lekas pergi Poji merasa bingung, katakan padaku, sebab apa kau menangis bangsa cilik, keparat busuk, tidak nanti ku katakan kepadamu, damprat anak darah itu dengan gemas. Hektometer, kiranya tadi kau bukan lagi memikirkan diriku, apapun takkan ku katakan padamu, ia bilang tidak mau mengatakan apapun, padahal semuanya sudah ia katakan. Ia marah dan menangis, sebab tadi ia lagi memikirkan pui Poji, sebaliknya Poji cuma memikirkan permainan di daratan. Poji menghela nafas, katanya, Siapa bilang aku tidak memikirkan dirimu? Aku justru senantiasa memikirkan dirimu, hampir gila ku pikirkan dirimu, betul dari menangis Siow Kongcu berubah tertawa. Tentu saja betul, jawab Poji. Namun dalam batin ia mencela diri sendiri sekarang pun mulai suka dusta. Pikirnya, tidak lama aku keluyuran di luar, sekarang aku pun pintar berdusta. Ai, meski berdusta bukan perbuatan baik, tapi agar dia mau mendarat bersamaku hingga aku ada kesempatan melarikan diri, terpaksa harus kudusai dia satu kali. Apalagi cara kudusai ini juga untuk membuatnya gembira dan tidak bermaksud jahat padanya. Dilihatnya Nona itu lagi berpikir dengan kepala miring, tiba-tiba ia tanya pula, Eh, apa betul di daratan sana banyak permainan menarik? Aku, aku jadi ingin melihat kesana. Hah, bagus, boleh sekarang juga kita pergi, seru Poji Girang. Tiba-tiba anak darah itu menghela nafas, ucapnya dengan sayu, setiap tahun sebelum kapal menepi, ayah selalu mencari jalan untuk memberi hukuman kurungan. 50 hari padaku dan dilarang keluar kamar selangkah pun. Sekarang baru 31 hari aku dikurung, mana boleh ku keluar diam-diam Poji Gegetun bagi anak darah itu, pikirnya, kiranya selama hidupnya tinggal di atas kapal dan tidak pernah naik ke daratan. A.I., pantas dia tidak pernah melihat orang lelaki kecuali ayahnya saja. sepanjang hari dia dikurung di dalam kamar, kalau tidak membaca hanya peras otak belaka, dengan sendirinya terhadap setiap urusan yang ruat dia pandai berpikir dan memecahkannya, tapi terhadap urusan duniawi yang sederhana dia justru tidak paham sama sekali. Teringat kepada kehidupan yang sunyi itu, tanpa terasa timbul rasa kasihan Poji terhadap anak darah itu, katanya segera, mari kita mengeluyur keluar di luar tahu ayahmu, Siao Kong Cu terbelalak, katanya, wah, bukankah nanti ayah akan, akan marah sekali rupanya selama ini dia tidak pernah berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kehendak seng ayah. Asalkan ayahmu memang tidak tahu, mana bisa dia marah ujar Poji. Namun Siao Kong Cu hanya menggeleng kepala saja. Kita hanya keluar untuk melihat sebentar saja dan segera pulang kemari, kata Poji. Boleh kita lihat betapa merahnya buah toh, betapa warna hijau kekuningan pisang, betapa indahnya jembatan dan pepohonan, ia sengaja putar lidah dan menggunakan berbagai istilah indah yang pernah dibacanya untuk melukiskan betapa permainnya pemandangan di daratan, padahal di daratan sana mana ada buah toh dan pisang segala? Bola mati Siao Kong Cu yang hitam itu tampak berputar-putar, jelas hatinya tergelitik oleh ocahan Poji, sejenak kemudian dia berkata dengan tertawa, betul juga, asalkan ayah tidak tahu, mana bisa dia marah nah, kan sudah ku bilang kau ini anak pintar, sekali pikir lantas paham, tukas Poji dengan tertawa. Siao Kong Cu sangat senang karena Poji memujinya, tapi di mulut ia sengaja berkata, apa betul aku pintar? Hektometer, tentu kau dusta. Pada waktu berusia lima tahun aku baru bisa menguasai setengah ilmu pedang ajaran ayah, sering ayah memaki aku anak bodoh, dan pada waktu aku berumur enam, ia bicara macam-macam, tujuannya cuma ingin mendengar pujian Poji lagi. Namun Poji khawatir anak darah itu menyimpangkan pokok persoalan, ia berlagak tidak mengerti dan berkata urusan lain, di luar pintu ini adakah penjaganya? Dapatkah kita mengeluyur keluar Siao Kong Cu menghela nafas kecewa? Katanya kemudian, banyak sekali orang di luar pintu, tapi, tapi di sini ada sebuah jalan rahasia yang dapat menembus keruangan tamu di atas, setiba di sana tentu kita bisa mengeluyur keluar, aha, bagus, seru Poji girang. Tapi, tapi mungkinkah ayahmu berada di ruang tamu situ anak darah itu menggeleng? Tidak, sepanjang hari ayah selalu berada di kamarnya, belum pernah kulihat beliau berada di ruang tamu, perlahan ia mendekati sebuah cermin perunggu untuk menyisi rambut. Ayo, kalau mau pergi lekas berangkat sekarang, ajak Poji tidak sabar. Siao Kong Cu berpaling dan melototinya sekejap, omelnya, kau ini, jika kita mau mendarat, kan aku perlu berdandan dulu, kalau tidak, apakah tidak malu dilihat orang? Ayi, anak perempuan semacam dirimu sudah merupakan tercantik daripada semua orang perempuan yang pernah kulihat, tanpa bersolek pun jauh lebih cantik daripada orang lain, apa betul tanya Siao Kong Cu dengan senang? aku, tentu saja betul, cepat Poji memotong. Oya, di mana letak jalan rahasia itu Siao Kong Cu menuding sehelai tirai sulam di sebelah sana. Benar juga, di balik tirai sulam itu adalah sebuah pintu rahasia. Siao Kong Cu membukanya dan mendahului masuk ke situ, lalu menoleh dan berkata, aku merasa takut, jantungku berdebar keras, cepat Poji menggunakan macam-macam ucapan untuk menghiburnya. Begitulah kedua anak itu satu di depan dan yang lain ikut dari belakang, keduanya menyusuri jalan rahasia itu, setelah membelok Yan kemari, akhirnya mendaki sebuah tangga. SSST, di atas tangga inilah ruang tamu pada anjungan, desis Siao Kong Cu sambil menarik tangan Poji dan merambat ke atas selangkah demi selangkah. Jantung Poji sendiri juga berdepak keras. Dilihatnya Siao Kong Cu menarik sebuah palang kayu dan mengangkat sepotong papan, lalu ada cahaya menyorot dari atas. Dengan hati-hati kedua anak itu melangkah keluar, terlihat ruang anjungan kapal sangat luas dengan pepajangan sangat mewah, keadaan sunyi senyap tiada sesuatu suara. Tidak ada minat Poji untuk memandangi ruangan indah itu, baru saja ia hendak melongo keluar jendela untuk melihat suasana di luar, tiba-tiba terdengar suara langkah orang sudah dekat pintu. Diam-diam Poji mengeluh, wah, celaka Siao Kong Cu juga tampak pucat, desisnya, SSST, ada orang cepat yang menarik Poji dan bermaksud menyurut mundur ke lorong rahasia. Namun suara orang sudah makin dekat, ingin membuka lagi papan lubang tadi sudah tidak keburu lagi. Tentu saja kedua anak itu sama kelabakan, mendadak terlihat di pojok ruangan sana juga ada tirai sulam yang panjang melambai ke lantai, tanpa disuruh lagi keduanya berlari ke sana dan bersembunyi di balik tirai. Jangan bergerak, tahu tidak desis Siao Kong Cu di tepi telinga Poji. Jika diketahui ayah perbuatan kita ini, selain aku akan dihajar, kau pun takkan terhindar dari tanggung jawab, Poji merasa kupting gatal-gatal geli, ingin tertawa tapi tidak berani, ia cuma mengangguk saja. Ia berdiri bersandar dinding, kebetulan dapat mengintip melalui celah-celah tirai dan dinding, tentu saja kesempatan mengintip itu tidak disiasiakan. Terlihat enam tujuh perempuan yang bertubuh tinggi besar dan kekar serua orang lelaki sedang menyapu ruang anjungan kapal yang sebenarnya sudah cukup bersih. Habis itu terdengarlah suara kelening nyaring dari jauh mendekat kemari. Diam-diam Poji membatin, itu dia si kelening kecil, benar juga, baru berpikir segera tertampak si gadis berbaju putih sudah melangkah masuk dengan gaya gemulai, tanyanya, sudah selesai dibersihkan belum lapor nona, sudah selesai, jawab salah seorang perempuan kekar. Kalau sudah selesai hendaknya lekas keluar, segera tamu akan datang, kata Lingji alias si kelening. Perempuan kekar tadi mengiakan, lalu berbenah peralatan pembersih sebangsa sapu, ember dan sebagainya, lalu mengundurkan diri. Sialan, diam-diam Poji mengerut tu. Kenapa tidak cepat atau lambat, justru pada waktu ada kesempatan untuk kabur bagiku tiba-tiba kedatangan tamu, mendadak sesosok tubuh yang lunak bersandar pada bahunya, kiranya siyao kongcu juga tidak tahan oleh rasa ingin tahu, ia pun ikut berimpitan dan mengintip. Terlihat Lingji berjalan sekeliling di ruang tamu, kedua tangan membentang gaun, lalu menyembah dengan lemah gemulai, katanya, ruang tamu sudah selesai dibersihkan, silakan Houya, paduka tuan, masuk menyusul lantas terdengar daun pintu dibuka disusul dengan suara keresek-keresek kain baju, enam belas anak gadis bergaun panjang dan berdandan seru pada yang istana dengan tangan masing-masing membawa mistar kemala dan kipas bulu melangkah masuk, lalu berdiri menjadi dua baris di kedua sisi. Kemudian empat gadis jelita dengan membawa mangkuk emas mengiringi seorang berbaju ungu muncul dengan langkah lebar setelah melangkai permadani merah dan naik ke mimbar di balik pintu angin terus duduk di kursi berukir naga melengkar. Betapapun Po Ji menggeser kian kemari bola matanya tetap tidak dapat melihat jelas perawakan si baju ungu, hanya di antara gaun kawanan gadis itu terlihat tunung baju berwarna ungu. Perlahan siyao kongcu memegang tangan Po Ji dan menggores dua huruf pada telapak tangannya, huruf itu berbunyi ayahku. Po Ji mengangguk, meski di dalam hati semakin ingin tahu bagaimana wajah orang kosan ini, namun ia tidak berani melongok keluar tirai. Apalagi seumpama ia melongok keluar juga takkan melihatnya, sebab tubuh orang berbaju ungu ini sudah teraling lebih dulu oleh pintu angin. Pintu angin itu tingginya delapan kaki, bagian bawah yang luang cuma setengah kaki di atas lantai. Po Ji penasaran, ia coba mendekam, dengan muka menempel lantai ia coba mengintip ke sana. Akan tetapi yang terlihat hanya kedua kaki si baju ungu, ada lagi seekor kucing putih yang meringkuk di samping kaki si baju ungu, lebih ke atas lagi tetap tak terlihat olehnya. Dalam pada itu terdengarlah suara alat musik dari kejauhan, merdu merayu suara musik itu, entah datang dari mana. Ling Ji mendengarkan dengan mendekam di lantai, tanyanya kemudian, apakah sekarang juga kita membuka pintu menyambut tamu terdengar suara kemalas-malasan menjawab di balik pintu angin, kau adalah petugas penyambut tamu, segala urusan boleh terserah padamu, suaranya lantang dan tenang, kedengarannya seperti orang yang bicara ini tidak pernah merisaukan apapun, seperti juga tidak pernah ada sesuatu urusan di dunia ini yang dipikirkan olehnya. Terdengar Ling Ji mengiakan sekali dan menyembah lagi, lalu berbangkit dan melangkah keluar. Namun pandangan Po Ji masih tetap tertuju ke bagian bawah pintu angin, mendadak sebuah telapak tangan putih mulus bagai ukiran kemalap putih terjulur ke bawah, kelima jarinya kelihatan panjang lentik dan halus, sedikit pun tidak kelihatan kotor atau cacat. Di antara ibu jari dan jari telunjuk tercomot seekor ikan emas kecil. Si kucing putih yang sejak tadi meringkuk kemalasan di samping kaki mendadak mendongak dan ikan emas itu dicaploknya sekaligus, lalu mendekam lagi dengan kemalasan. Tangan si baju ungu masih terus membelai badan kucing putih itu dengan perlahan, kelihatan sangat sayang. Melihat itu, kejut dan girang Po Ji, kejutnya karena ikan emas dari jenis yang sukar dicari itu berharga sangat mahal, tapi sekarang orang menggunakannya untuk makanan kucing. Girangnya karena akhirnya sebelah tangan orang dapat dilihatnya. Ling Ji melangkah keluar ruang anjungan, melintasi gelada kapal yang sudah dicuci bersih dan menuju ke haluan kapal. Dari situ ia memandang ke bawah, ternyata di depan haluan kapal, di permukaan air mengapung tiga buah rakit kayu, di atas rakit berdiri berpuluh orang dengan potongan tubuh yang berbeda. Kiranya kapal ini terlampau besar, perairan di situ agak dangkal sehingga kapal tidak dapat merapat ketepian, barang siapa hendak naik kapal harus menumpang rakit untuk mendekati kapal itu. Ling Ji berbaju putih berdiri di haluan kapal dengan latar belakang langit yang biru dan gumpalan awan di angkasa, sungguh dia mirip bidadari yang baru turun dari kahyangan. Berpuluh orang penumpang rakit sama mendongak memandang ke atas, sebagian besar memandang dengan terkesima serupa orang linglung. Ling Ji tertawa, katanya, kedatangan kalian hendak memandang diriku atau ingin mengunjungi houya kami? Semua orang sama melengat, Ling Ji lantas menyambung dengan tertawa, jika kedatangan kalian hendak menyampaikan sembah bakti kepada houya kami, sekarang juga silakan naik ke atas kapal, seketika terjadi keributan di atas rakit, semua berebut naik dulu. Mendadak Ling Ji membentak, nanti dulu. Houya memberikan juga sehelai kartu nama, hanya orang yang namanya tercantum dalam kartu nama baru boleh naik kemari, bila namanya tidak terdapat pada kartu ini dan kasengaja naik kemari, maka, mungkin kau takkan pulang lagi untuk selamanya. Nah, jika terjadi demikian janganlah menyesal dan menyalahkan aku tidak memberitahukan di muka, seketika timbul berisik orang banyak, mendadak seorang yang bersuara tajam melengking berteriak, Houya baru saja pulang dari berlayar, dari mana beliau tahu siapa-siapa di antara kami yang hendak menghadap beliau. Ling Ji menjawab dengan tertawa, memangnya ada sesuatu urusan di dunia ini yang tidak diketahui Houya kami dari dalam lengan baju lantas dikeluarkannya sehelai kertas surat terus dilemparkan ke bawah. Angin laut meniup kencang, kertas surat sangat ringan, dilemparkan lagi dari ketinggian kapal, semua orang menyangka kertas surat itu pasti akan kabur terbawa angin, siapa duga kertas surat yang enteng seperti ditolak orang dan perlahan melayang turun ke bawah. Sungguh hebat kufu nona segera ada orang bersorak memuji. Ling Ji tersenyum manis, katanya, silakan kalian bakal, apakah ada kesalahan pada daftar nama ini waktu semua orang membaca daftar nama pada kertas surat itu, yang tertulis di situ memang betul tokoh-tokoh ternama yang menanti di daratan sana, hampir tidak ada salah seorang pun, hanya nama beberapa orang yang dikenal busuk saja dicoret. Melihat air muka semua orang sama mengunjuk aheran dan kejut, dengan tersenyum Ling Ji berkata pula, jika benar daftar nama itu, silakan yang bersangkutan naik kemari menurut nomor urutan masing-masing, habis berkata ia lantas berputar dan masuk ke anjungan. Terdengar di belakang suara kesulur angin, beramai belasan orang melompat ke atas kapal. Belasan orang ini semuanya memiliki ginkang tinggi, waktu hingga digelada sama sekali tidak menimbulkan suara. Di atas rakit tersisa belasan orang, semuanya menunduk lesu serta sama bergumam, sungguh aneh, dari mana ia tahu siapa-siapa yang menunggunya di daratan sana apalagi Pui Po Ji hadir di situ, tentu ia dapat menduga lebih dulu Ling Ji sudah mendarat dan menyelidiki seluk-beluk dan asal usul orang-orang itu, lalu dicatat dalam sebuah daftar nama, pulangnya bertemu dengan Po Ji dan sekalian dibawanya pulang ke kapal. Namun sekarang Po Ji semiunyi di belakang tirai dan sedang mengintip dengan menahan apas, sama sekali ia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Selang agak lama barulah dilihatnya Ling Ji yang berbaju putih itu muncul dari pintu anjungan, menyusul belasan pasang kaki ikut di belakangnya, belasan pasang kaki itu memakai belasan pasang sepatu yang beraneka ragamnya dengan bentuk yang aneh-aneh. Malahan seorang di antaranya bertelanjang kaki. Diam-diam Po Ji merasa heran, pikirnya, melihatui bawah Houya yang hebat ini, siapa tahu undangannya ternyata begini aneh, terdengar Ling Ji berseru, lapor Houya, para tamu sudah tiba silakan, kata suara kalem tadi. Po Ji mendekam di lantai, cuma kelihatan belasan pasang kaki itu masuk bersama Ling Ji, sesudah di dalam ruangan sebagian lantas berlutut dan menyembah, tapi lebih banyak cuma merandek sejenak, agaknya cuma menjura setadarnya, lalu mengambil tempat duduk di kedua sisi. Orang bertelanjang kaki itu malahan sama sekali tidak berhenti dan langsung duduk di pinggir sana. Po Ji lantas sibuk pula berusaha memandang wajah para tamu itu, perlahan ia berdiri dan mengintip melalui celah-celah tirai, tapi para tamu aneh itu sudah keburu teraling oleh ke-16 dayang istana sehingga seorang pun tidak kelihatan. Kalian datang dari berbagai penjuru yang jauh, ku kira pasti ada urusan penting yang perlu minta petunjuk hoia kami, kata Ling Ji dengan tertawa. Rasanya sukar bagiku untuk menyilakan siapa yang bicara lebih dulu, mendaga seorang memotong, kami datang dari tempat jauh, urusan yang perlu dibicarakan tentu juga urusan penting dan tidak dapat terburu-buru, maka boleh silakan orang yang datang dari dekat dengan urusan tidak begitu gawat untuk bicara lebih dulu, orang ini bicara dengan kalimat-kalimat yang kaku, tapi lagaknya terpelajar, kedengarannya juga agak tersendat-sendat serupa burung kakak tua yang lagi belajar romong. Dengan geliling Ji menjawab, jika demikian, bolehlah kalian bersabar dan menunggu giliran untuk bicara. Dan sekarang siapa kiranya yang datang dari dekat dengan urusan yang tidak begitu penting, dapatkah aku diberitahu segera seorang berseru, jika hadirin sama Sungkan, biarlah aku Hing Chiu Ti Kim Tu yang minta petunjuk kelebih dulu kepada hoia, suara orang itu terdengar berat, tapi keras, menyusul suaranya seorang lelaki besar berbaju sulam tampil ke depan. Sekali ini Po Ji dapat melihat dengan jelas, orang yang mengaku bernama Tiki Kim Chu atau si golok emas ini berwajah hitam, gagah dan kering, rambut dan jenggotnya sudah putih sebagian besar namun semangatnya tidak kalah dibanding anak muda. Pada sebelah tangannya menjinjing sebuah peti kecil, golok panjang tergantung diinggangnya, sarung golok penuh bertabur batu manikam, baju satin yang dipakainya sangat mencolok. Meski Po Ji tidak kenal tapi ketenaran orang ini pasti di bawah kakeknya, yaitu Jing Pengkiam Kek Pek Sen Kong, melihat kegagahan orang diam-diam ia bersorak memuji. Ling Ji berkata pula, peraturan hoia sudah diketahui Titi Tai Hiap bukan ku tahu, jawab Tiki Kim Chu dengan hormat. Tentang sebutan nona padaku rasanya tidak berani ku terima, Ling Ji tersenyum, katanya, dahulu dengan golok emasmu kau pernah menyikat habis ke 17 bandit di daerah Kang Sai, jika ku sebut Tai Hiap padamu juga pantas. Akhir-akhir ini namamu cukup cemerlang, boleh dikata nama besar dan usaha sukses, entah ada urusan apalagi yang perlu bantuan hoia kami untuk menyelesaikannya. Pula setelah kau tahu peraturan hoia kami selama 20 tahun ini, bolehlah kau perlihatkan barang yang kau bawa, melihat gadis jelita ini tahu sejelas ini terhadap riwayat hidupnya, Tiki Kim Chu terkejut, katanya sambil menghormat, baik segera ia menyodorkan peti kayu cendana yang dibawanya. Semua orang menyangka isi peti itu pasti berbagai macam benda mestika, siapa tahu isi peti itu cuma beberapa jilid buku saja, warna kertasnya juga sudah kuning. Wampu mempersembahkan kitab buda asli tulisan Ong Hai Chi, mohon hoia sudi menerimanya, kata Tiki Kim Chu. Po Ji terkejut, sebab ia tahu benar kitab buda asli tulisan Ong Hai Chi boleh dikatakan semacam benda mestika yang sukar dinilai harganya. Terdengar orang di balik pintu angin itu menghela nafas gegetun, ucapnya, boleh juga maksud baikmu ini. Terima saja, Ling Chi, suaranya tetap kemalasan seakan-akan benda mestika yang sukar dicari ini pun tidak menarik baginya. Ling Chi menerima peti itu, katanya dengan tertawa, setelah hoia kami mau menerima kado yang kau bawa ini, maka apa kesulitanmu bolehlah kau ceritakan saja, wajah Tiki Kim Chu terunjuk rasa girang, katanya dengan hormat, baik setelah berpikir dan berdehem, lalu ia bertutur, lebih 70 tahun yang lalu, Ho Ho Bun kami di Hing Chi sama menonjolnya di dunia persilatan dengan Ban Leong Kau di Sinyang. Waktu itu terkenal sebagai Ho Ho Ban Leong, Chiu Kau Jing Hiong. Sungguh nama kedua perguruan kami sangat gemilang dan tidak ada bandingannya pada waktu itu, namun, hendaknya bicara singkat dan sederhana saja, jangan berteletelet dan membual, kata Ling Chi dengan tertawa. Muka Tiki Kim Chu berubah merah, ia berdehem kikuk, lalu menyambung, selama berpuluh tahun kedua perguruan kami selalu berhubungan erat seperti saudara, siapa tahu sejak 17 tahun yang lalu setelah Ho Ho Net Kau menjadi ketua Ban Leong Bun, dan keadaan mendadak berubah sama sekali. Ho Net Kau menyatakan urutan nama Ban Leong harus di atas Ho Ho, kami diharuskan mengubahnya dan minta maaf, kalau tidak kami ditantang untuk bertanding, biar segenap kawan dunia persilatan tahu jelas sesungguhnya Ho Ho atau Ban Leong yang harus menempati urutan di atas. Hah, setelah urutan nama di atas, Apakah lantas mendapat untung lebih banyak ujar Ling Chi dengan tertawa? Perkataan Nona memang benar, kata Tiki Kim Chu dengan menghela nafas panjang. Tapi rasa penasaran ini sungguh aku tidak tahan, maka terjadilah duel di luar kota Sinyang. Dengan sendirinya kawan Bulim mendapat kabar itu dan datang menonton. Siapa tahu dalam pertempuran itu, Pada jurus ke-720 aku dilukai oleh gaetannya, dengan sendirinya kau penasaran atas kekalahan itu, maka pada tahun ke-2 kalian bertarung lagi, Tuka Selin Ji dengan tertawa. Memang betul terka Anona, sahut Tiki Kim Chu dengan menyesal. Setelah sembuh lukaku, pada tahun ke-2 kembali kami bertarung di tempat yang sama. Pertarungan ini terlebih seru lagi, sampai sekian ratus jurus kami bergeberak, tampaknya aku sudah mulai unggul, siapa tahu setelah lewat jurus tujuh ratusan, mendadak hangit kau menggunakan jurus sampuh yang dulu melukaiku itu, dan aku tetap tidak mampu menangkisnya dan dilukai lagi dengan gaetannya, dan kau pasti juga penasaran dan tahun ke-3 akan menantangnya pula, Tuka Selin Ji. Tiki Kim Chu menghela nafas, ya, dan untuk ke-3 kalinya aku terluka lebih parah, sehingga pada tahun ke-5 baru ku tantang dia lagi, tapi setelah terjadi pertarungan sengit, akhirnya, ai, kau kalah lagi. Ling Ji menegas. Air muka Tiki Kim Chu tampak malu dan sedih, ia menghela nafas dan berkata, bukan saja kalah, bahkan tetap kalah pada jurusnya yang aneh itu, mau tak mau terunjuk juga rasa heran pada Ling Ji, katanya, dengan ilmu silat dan pengalamannya ternyata berturut-turut kau kalah tiga kali pada satu jurus yang sama, sungguh mengherankan. Ai, setelah kekalahanmu yang pertama kali, seharusnya kau perhatikan dan mempelajari jurus serangan musuh itu dan pada pertarungan kedua kali kau harus berjaga dengan baik, tentu saja ku tahu dalil ini, ucap Tiki Kim Chu dengan muram, sebelumnya sudah ku pelajari dengan baik, malahan pada waktu duel yang ketiga kali itu sengaja kuajak belasan kawan Bull Lim untuk menyaksikan. Setelah kekalahanku pada ketiga kalinya, aku lantas bersama dengan belasan kawan itu, dengan daya pikir himpunan belasan orang tetap tidak mampu mengetahui di mana letak kelemahan jurus serangan musuh, juga tidak dapat menerka di mana letak perubahan susulan jurus serangannya, sebab itulah sekali musuh melancarkan serangan ini, seketika ditentukan kalah dan menang, dan bagaimana pada pertarungan yang keempat tanya Ling Ji. Dengan suara berat di Kim Chu bertutur, pada waktu bertarung keempat kali senantiasa ku jaga diri dengan mantap, sebelumnya sudah ku latih selama tujuh tahun baru ku tantang dia lagi, tapi, ai, ia mengentak kaki dan tidak melanjutkan. Ku tahu, pada keempat kali ini kau tetap dikalahkan jurusnya yang aneh itu, tukas Ling Ji sambil menganggut-anggut. Dan dengan sendirinya kau ingin mengalahkan dia pada pertarungan yang kelima kalinya, tapi sampai saat ini kau belum lagi mengerti di mana letak keajaiban jurus lawan, sebab itulah kau datang minta petunjuk kepada Houya kami, tapi, tapi jurus sampul itu kan belum pernah dilihat Houya kami, sudah lama ku rabah dengan jelas permainan jurus itu, kalau perlu biarlah sekarang juga ku tirukan untuk diperlihatkan kepada Houya, kata Ti Kim Chu. Jika benar gerak jurus itu sudah dapat kau rabah dengan jelas, dan ngatanya sampai sekarang kau tetap tidak mampu mematahkannya, ini menandakan jurus itu memang sangat kelihai. Rasanya aku jadi ingin melihatnya juga, kata Ling Ji. Kelihayan jurus ini adalah gerak susulan yang terkandung di dalamnya dan membuat orang sukar merabahnya, sebab itulah meski ku tahu kera bagaimana jurus itu akan menyerang, tapi tetap tidak dapat memecahkannya, sembari berkata Ti Kim Tu lantas melolos golok emasnya dan berkata pula, akan ku gunakan golok sebagai gaotan, mohon petunjuk Houya, segera goloknya berputar terus menebas ke depan, cahaya emas berkelebat dan menyilaukan mata. Mendadak seorang di pojok ruangan sana berseru memuji, Ba, bagus, jurus serangan bagus tergerak hati poji, ia merasa suara orang ini sudah sangat dikenalnya, seperti suara Oh Put Jiu, si paman kepala besar. Tapi belum lagi terpikir lain, tiba-tiba bergema pula suara tertawa tajam melengking, seorang berkat, Hektometer, apakah ini juga terhitung jurus serangan bagus? Hehehe, biarpun anak umur tiga di rumahku juga lebih hebat daripada jurus ini, suaranya melengking menusuk telinga, kedengarannya lebih buruk suaranya daripada ringkik kuda atau kuak kerbau. Seketika Tikim Tu berhenti main golok, teriaknya dengan gusar, orang Siti justru kalah empat kali di bawah jurus serangan ini, tapi sahabat justru menganggap jurus ini sebagai permainan anak kecil, orang Siti menjadi ingin minta petunjuk, orang bersuara ringkik kuda itu tertawa aneh, katanya, baik, memang hendak ku beri petunjuk padamu. Sesosok bayangan terus meloncat dari pojok sana. Mendadak sesosok bayangan lain ikut melayang ke atas dan menarik turun bayangan pertama. Kedua orang sama bergerak secepat hantu, Poji merasa pandangannya kabur sehingga warna apa baju. Kedua orang itu pun tidak terlihat jelas, hanya terdengar orang yang bersuara serupa kakak tua belajar omong tadi bicara pula, tempat kediaman Cihau, paduka tuan baju ungu, yang suci ini mana boleh sembarangan kau kacau, bila mana Cihau marah, tentu urusan yang akan kau mohon bantuannya akan gagal. Total suara orang serupa kuda meringkik itu terbahak, haha, betul, betul, aku tidak berani lagi sembarang omong makin mendengar makin gelipoji, ia tambah ingin tahu betapa banyak bentuk orang-orang aneh ini. Tapi sejauh ini dia tetap tidak dapat melihatnya. Dengan menahan rasa gusar tikim tu berpaling, lalu dari balik pintu angin berkumandang lagi suara Cihau yang kemalasan itu, jurus ini disebut Kian Kue Boh Tian Sik, berasal dari ilmu pedang zaman kuno, meski sangat liai, tapi tidak berarti tanpa titik kelemahan. Cuji, pernah kau belajar permainan golok, juga pernah belajar permainan gaotan, boleh kau beri petunjuk padanya, habis bicara sebanyak ini, agaknya dia seperti kelelahan dan perlu mengasuh, maka ucapannya lantas berhenti. Lalu terdengar suara merdo menjawab di balik pintu angin mengiakan, seorang gadis jelita berambut ikal melangkah keluar dengan lemah gemulai, di antara rambutnya yang hitam pekat itu penuh berhias mutiara yang bercahaya menyilaukan. Kejut dan juga kagum sekali tikim tu demi mendengar Cihau dapat begitu saja menyebut nama dan asal usul jurus sakti yang sukari mengerti itu. Tapi sekarang orang hanya menyuruh seorang gadis lemah untuk mengajarnya, betapapun ia merasa kecewa juga, pikirnya dengan sanksi, pernah ku minta petunjuk berbagai tokoh-tokoh persilatan terkemuka mengenai jurus serangan yang mengalahkanku beberapa kali ini, namun sejauh ini tiada seorang pun mampu mematahkan jurus ini, memangnya seorang gadis cilik ini justru memiliki kemahiran sehebat ini melihat perubahan air muka orang, agaknya gadis bernama Chu Ji itu tahu apa yang dipikirkan orang, dengan tersenyum ia menepuk perlahan bahu tikim tu dan berkata lembut, mari ikut padaku dan tanpa kuasa tikim tu ditarik keluar. Baru sekarang dirasakan gadis yang kelihatan lemah gemulai ini justru memiliki ilmu silat yang sukar diukur. Seterusnya tampil lagi beberapa tokoh persilatan seperti Suto Jing, Jik Tiang Lin, Toan Giyok, Jicoki dan Muit Pengberlima, semuanya mempersembahkan harta pusaka yang mereka bawa. Kelima orang ini mempunyai nama tenar dalam dunia persilatan dan datang dari tempat jauh, harta benda yang mereka persembahkan juga sukar dinilai, urusan yang mereka minta dengan sendirinya juga luar biasa. Akan tetapi setiap urusan segera dapat diselesaikan oleh CIHOU dengan hanya 2-3 kata saja, suaranya tetap kemalas-malasan, pada hakikatnya sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap harta benda dan juga perkara yang dikemukakan padanya. Setelah kelima tokoh itu sama mengundurkan diri, kelihatan tikim tu berlari masuk lagi dengan wajah gembira, ia berlutut dan bersujud beberapa kali kepada CIHOU. Bagaimana, kera pemecahan jurus itu sudah kau pahami? Tanya Ling Ji dengan tertawa. Hanya bicara sebentar dengan Nona Chu Ji tadi, rasanya lebih berfaedah daripada belajar kufu selama 30 tahun, sungguh tidak kusangka, belum lanjut ucapan tikim tu, terdengar CIHOU berucap di balik pintu angin, ini bukan soal sulit, jika sudah kau kuasai kepandayan itu, boleh lekas kau pergi saja. Nyata kata-kata sanjung puji orang saja enggan didengarnya. Maka tikim tu memberi sembah lagi dan mengiakan, lalu bergegas mengundurkan diri. Dan giliran siapa berikutnya seru Ling Ji. Biarkan kuda ini saja bicara lebih dulu, terdengar seorang berkata dengan suara dingin. Suaranya yang kaku dingin itu seketika membuat poji melonjak kaget, kiranya boklong kun juga sudah datang. Segera ia pun paham duduknya perkara, ah, kiranya ayah siyao kongcu bukan lain adalah nah koda kapal layar panca warna. Tak terduga tanpa sengaja ku datang juga ke sini. Suara orang tadi jelas suara paman kepala besar. Tapi biarpun dia berada di sini, kira bagaimana aku dapat menemui dia seketika hati terasa kejut dan girang serta sedih pula. Mendadak suara yang serupa ringkik kuda tadi membentak dengan gusar, Hai, manusia patung, apakah kau maksudkan diriku kau makan rumput apa tidak? Suara boklong kun berkata. Ling Ji tertawa geli, serentak suara mirip peringkik kuda merauh murka, kau yang makan, selama hidup ia tidak mau rugi, sekarang ia pun ingin balas memaki dan mengejek, tapi tidak tahu apa yang harus dikatakannya, terpaksa ia cuma berteriak murka, ayo keluar sesosok bayangan ikut muncul bersama suara itu. Sekali ini poji dapat melihat jelas orangnya, terlihat perawakan orang kurus kering dan jangkung dengan jubah satin berwarna-warni, namun punggungnya bungkuk sehingga setengah badan bagian atas mendoyong ke depan, mukanya juga sangat panjang, dalam keadaan murka sehingga hidungnya berkembang kempis, bentaknya itu memang sangat mirip seekor kuda. Teringat kepada olok-olok boklong kun tadi dan menyaksikan pula bentuk orang, hampir saja poji tertawa geli. Segera boklong kun menjengek, Hektometer, memangnya tempat ini boleh sembarangan kau men gila di sini, kedua lengan si muka kuda terpentang, ruas tulang sekujur badan berbunyi keriang-keriut, teriaknya parau, jika tidak segera kau keluar, biar ku cengkeram dan menyeretmu keluar, dengan tangan terpentang selangkah demi selangkah ia mendekat ke sana. Diam-diam poji heran, apakah orang hendak berkelahi di sini dan Cihau tetap tinggal diam saja? Padahal dalam hati ia pun ingin menyaksikan kira bagaimana si muka kuda akan bertempur melawan boklong kun alias boneka kayu. Tiba-tiba pandangannya terasa silau, tiba-tiba poji melihat sesuatu benda bulat, dan bercahaya emas mengadang di depan si muka kuda. Waktu ia mengawasi lebih cermat, kiranya benda bulat itu adalah seorang pendek gemuk, memakai kopiah pangmas dan berjubah pangmas pula. Meski sekujur badan si buntek ini serba emas yang mewah, namun sikapnya kelihatan muram doja dan sedih selalu. Diam-diam poji merasa geli, pikirnya tampaknya sepanjang masa orang ini selalu dirundung rasa duka, entah mengapa dia bisa tumbuh segemuk ini si jubah pangmas pendek gemuk itu lantas berkata perlahan, hanya soal sepele, siapa bicara lebih dulu kan cuma urusan sebentar saja, kenapa Anda terburu nafsu dengan gemas si muka kuda menjawab, tapi patung ini, ai, untuk menuntut balaskan belum terlambat menunggu sepuluh tahun lagi, kata si buntek. Jika Anda ingin menggergaji kayu buat apa terburu-buru, betul tidak tiba-tiba suara CIHOU bergema, Lingji, jika kedua orang ini ribut-ribut lagi, boleh kau seret mereka dan masukkan ke sumur si jubah pangmas buntek tidak marah, jawabnya dengan serius, kami datang dari negeri wanraya yang jauh, tidak kau iap perlakukan dengan baik, mengapa kami hendak dimasukkan sumur malah ya, sudahlah, selaling ji dengan tertawa. Jika benar kalian datang dari negeri asing, kado apa yang kalian bawa, silakan keluarkan, dan ada urusan apa juga silakan bicara, baru sekarang poji tahu persoalannya, pikirnya, pantas kira bicara orang ini sangat aneh, bentuknya juga lucu, kiranya mereka bukan bangsa Han, dan entah apa permintaan mereka kepada CIHOU itu dengan tenang si jubah pangmas mengeluarkan sepotong sapu tangan putih, di atas sapu tangan yang putih itu berlepotan titik merah serupa bekas darah. Apa itu tanya Lingji dengan kening berkernyit? Sejak dinasti Han dulu, negeri wanraya kami terkenal dengan kuda jenis pilihan yang sukar dicari, oleh Kaisar Han Bute sendiri kuda keluaran negeri kami pernah diberi gelar Tianma, kuda langit, dan titik merah pasapu tangan ini adalah air keringat Tianma, kelahiran negeri wanraya kami, dan sekarang Kok Chu, kepala negara, kami sengaja mengirim tiga pasang Tianma pilihan untuk dipersembahkan kepada Houya, Pui Po Ji banyak membaca kitab kuno, ia tahu Hon Bute pernah mencari kuda langit negeri wan, pernah juga Raja itu mengirim penglima perangnya Likong membawa palsukan besar menyerbu kerajaan wan, tapi pulang dengan mengalami kekalahan. Namun Hon Bute tidak menjadi kapok, sebaliknya mengirim palsukan terlebih besar dan akhirnya meski mendapat kemenangan, tapi korban jiwa dan harta benda sudah sukar dihitung jumlahnya. Dari sini tertampak betapa berharganya kuda pusaka berkeringat merah darah, dan sekarang Raja Wan justru mengirim hadiah tiga pasang kuda berkeringat merah, tentu ada sesuatu permintaannya yang lain daripada yang lain. Dengan tertawa Lingji lantas berkata, tak tersangka sampai kepala negarawan juga ada keperluan yang ingin minta bantuan Houya kami. Tapi dimanakah ketiga pasang kuda mestika yang kau katakan? Kalau cuma kau perlihatkan keringat kudanya kan tiada gunanya, si jubah pamas berkata, bahasa Han saudara lebih lancar, silakan bicara bagiku, rupanya dia kurang fasi bahasa Han, apa yang dikatakan tadi sudah cukup memeras otak, maka sekarang ia minta si muka kuda yang menjadi juru bicara. Lingji menjawab dengan tertawa, ya, sejak tadi seharusnya kau suruh dia bicara. Nah, boleh kau bicara saja? Si muka kuda berkata, ketiga pasang Tianma sudah diangkut sampai di pantai dan dijaga oleh ke-18 jago pengawal kami, setiap saat dapat dibawa kemari, ia menuling si jubah pamas dan menyambung lagi, dia ini Koksu, imam negara, kedua kerajaan kami, aku sendiri kamsan dan menjabat sebagai Koksu. ketiga, kedatangan kami sekarang adalah karena kepala negara kami sudah lama dengar ilmu pedang Hauya kalian terkenal sebagai nomor satu di dunia, sebab itulah Raja kami ingin minta Hauya kalian menjabat Koksu pertama kami untuk mengajarkan ilmu pedang kepada para jago pengawal di negeri kami. Koksu utama merupakan kedudukan yang diagungkan dan cuma di bawah Raja seorang. Sungguh suatu kedudukan yang maha agung dan bahagia, ku yakin Hauya kalian tentu, belum habis ucapannya mendadak Cihau membentak, melihat bentuk dan bicaramu, kau juga orang Han, betul tidak? suaranya kering dan bengis dan tidak kemalas-malasan seperti tadi lagi. Si Muka Kuda alias Kamsan bermaksud menjawab dengan membusungkan dada, namun apa daya punggungnya tetap bungkuk, katanya, meski dulu aku orang Han, tapi sekarang berkat budi kebaikan Koksu kami, kini aku sudah, mendadak Cihau membentak, tak tersangka bangsa Han seperti dirimu rela menjadi pengkhianat dan diperalat orang asing dan lupa kepada kakekmu yang sendiri, sungguh rendah jiwamu dan pantas dibinasakan. Kalau tidak mengingat kedatanganmu ini adalah tamu, tentu kepalamu sudah ku penggal, tapi lain kali bila kepergok olahku, hektometer, jangan harap jiwamu bisa selamat si Muka Kuda alias Kamsan semula tampak berseri-seri, sekarang mukanya berubah pucat karena damperatan Cihau. Sungguh gembira dan puas poji menyaksikan apa yang terjadi, hampir saja ia berkeplok memuji, pikirnya, Cihau ini sungguh seorang pahlawan bangsa dan berjiwa kesatia, bila mana bangsa Han kita semuanya berjiwa pahlawan seperti dia, mustahil negara takkan kuat dan berjaya. Musuh dari luar pun jangan harap akan mampu mengganggu kita, dahisi jubah pahmas tampak penuh keringat, katanya dengan tergegap, tapi, tapi kuda berkeringat darah, hektometer, memangnya kau kira aku ini orang macam apa damperaci IHAU. Pulang dan katakan kepada raja kalian, jangankan cuma tiga pasang Tianma. Biarpun tiga ribu pasang atau tiga laksa pasang juga jangan harap akan dapat membeli diriku, ini, ini, muka si jubah pahmas tampak pucat serupa mayat. Sekonyong-konyong seorang berjubah putih dan berambut pirang serta bermata biru melompat keluar, gerakan tubuhnya gesit dan aneh, tampaknya seperti loncatan kelinci dan binatang liar, terdengar suara tertawanya yang ngekek, katanya, selamanya Cihau tinggal di atas lautan, untuk apa kuda baginya? Permohonanmu jelas tidak terkabul, kalau barangku pasti akan diterima dan permintaanku akan dikabulkan, dia juga tidak fasih bicara bahasa Han, maka kera bicaranya kaku dan kalimatnya tidak tersusun baik, kedengaran sangat lucu dan sebagian tertawa geli. Namun kebanyakan tokoh yang hadir itu orang cerdik, mereka dapat menangkap maksud ucapannya dengan baik. Orang bermata siwer itu mengira orang sama memuji ucapannya, ia pun tertawa gembira dan berkata pula, aku cirus datang dari Persi, banyakku bawa hadiah, kiriman raja kami, dan aku, aku. Terima kasih telah menonton!